Nah ini dia bunda bahan-bahannya Ada cabai, sayur yang hijau dan merah ya Aku pakai juga rawitnya beberapa Ini untuk pedasnya Gitu sesuai selera aja bunda Kalau mau suka yang lebih pedas lagi Silahkan ditambah Aku pakai terasi abc Nanti terasi abc ini kita hancurkan juga ya bunda Terus aku hanya memakai bawang putih Tiga siung aja ya Dan aku banyak memakai bawang merah Untuk bumbunya ini aja simple Satu sendok teh gula Gula pasir Ada garam dan penyedap Nah untuk bahan-bahan cabai dan bawangnya Akan aku haluskan Tapi tidak halus ya bunda Hanya seperti dirajang kasar gitu aja Oke Nah untuk halusnya Nah aku perlu begini aja ya bunda Jadi bukan yang halus hancur gitu Aku masih pengen terlihat ada teksturnya Nah sekarang aku siapkan wajan dan aku mau nyelain apinya Untuk api itu tidak usah terlalu besar ya bunda Supaya nanti sambalnya Tidak gosong gitu Kalau sudah panas Aku butuh minyak goreng yang agak banyak ya bunda Karena minyak goreng itu Kalau untuk sambal Kita bikin sambal yang banyak Dia bisa jadi pengawet ya Jadi kita tidak pakai pengawet Kita hanya pakai minyak goreng untuk mengawetkan Kita masukkan wajan Lalu terasi Aku pakai satu bungkusnya Terasinya bunda Kita aduk-aduk Untuk waktu menggorengnya dia agak lama ya bunda Karena apinya kecil Nah disini aku mau tambahkan sedikit air ya bunda Supaya sambalnya nanti Tidak terlalu kering Jadi matangnya bagus gitu Nah Seperti ini Tak bisa ya bunda Sekarang bisa kita angkat Dan kita taruh di wadah Sambal kayak begini Berarti bunda dia dusa tahan dan awet loh Agak lama Kenapa? Karena dia pakai minyak yang banyak gitu Jadi Secara alami minyak ini Bisa jadi pengawet ya Sambal koreknya sudah selesai Tinggal kita matikan apinya Dan dia sirungnya Tinggal kita taruh di tempat yang cantik seperti ini Ini botolnya dari kaca ya bunda Biar dia awet Ini dia bunda Sambal koreknya sudah selesai Sambal koreknya sudah selesai Sambal koreknya sudah selesai Sambal koreknya sudah selesai Sambal koreknya sudah selesai